Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube saya Nama saya Mila Di channel ini, saya banyak sharing tentang soap making dan tips-tipsnya Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel saya Saya punya playlist tentang pembuatan sabun natural Terus ada playlist tentang tips-tipsnya juga Kalian bisa langsung cek playlistnya Sekarang saya akan membahas tentang warna natural Untuk membuat sabun, seperti kita tahu ada 2 macam Pewarna, ada pewarna mica yang sintetik Ada pewarna natural Jadi kalau misalkan memang pengen sabun itu betul-betul natural Kalian bisa memilih menggunakan pewarna yang natural Tapi pewarna natural itu ada kekurangannya Di antaranya adalah, warnanya itu semakin lama akan semakin berkurang Sementara kalau pewarna yang sintetis, itu dia warnanya tahan lama Cenderung lebih tahan Walaupun sabun itu ada agingnya juga Ada masih agingnya Jadi dalam waktu beberapa bulan itu, yang namanya sabun natural itu Biasanya tetap akan mengalami perubahan warna Biasanya lebih ke arah kecoklatan gitu Tapi sebenarnya itu cuma penampilannya aja, appearance-nya Tapi kalau sabun yang mengalami aging itu, dia tidak berpengaruh terhadap fungsinya Fungsinya tetap sama Salahkan kalau sabun yang udah mengalami aging, warnanya udah berubah menjadi lebih gelap Itu biasanya jadi lebih lembut Di video kali ini kita akan spesifik membahas tentang pewarna natural kunyit atau turmeric Nanti mungkin di video berikutnya atau kapan gitu Saya akan lebih menjelaskan tentang yang menurut pengalaman saya Perbedaan antara menggunakan pewarna yang sintetik dan pewarna yang natural Sebenarnya pewarna natural itu banyak dan kita bisa mengeksplor Karena tidak semua tanaman itu bisa dibuat menjadi pewarna Kebanyakan sih ada tanaman atau buah atau daun yang kelihatannya tuh dia warnanya kuat Dan kalau misalnya kita pakai untuk masak atau untuk apa gitu Dia warnanya tuh luntur kayak misalnya buah naga Buah naga tuh kan warnanya kuat banget ya ungu ya Terus kalau kita makan aja tuh di tangan nempel Tapi buah naga tuh tidak bisa dijadikan pewarna sabun Karena buah naga itu akan bereaksi sama soda apinya, sama basahnya itu Jadi teroksidasi, jadi warnanya tuh jadi coklat gitu Banyak juga, jadi kayak taro, kan ada tuh yang jual ubuk taro tuh yang dari ubi ungu Kan ungu tuh lucu kan kalau misalkan ditaro di sabun Tapi sebenarnya itu nggak akan berwarna ungu Tapi akan berubah jadi coklat Kayak misalkan beet, beet juga dia akan berubah warna jadi coklat Karena beet itu beroksidasi Jadi nggak semua tanaman tumbuh tumbuhan itu bisa Yang udah pasti bisa tuh kita bisa menggunakan kopi, coklat, kunyit, bubuk paprika, bubuk spirulina, bubuk bayam juga bisa Jadi warna hijau Spinach gitu Terus, tapi kalau misalkan kita dari kelor gitu, moringa Terus abis itu kita hancurin Terus kita bikin jadi pewarna Itu warnanya tuh nggak akan jadi hijau gitu Lebih kayak kecoklatan dan makin lama tuh makin cepet gitu coklatnya Kita juga bisa pakai pepaya Saya pernah bikin sabun pepaya dan warnanya tuh Kalau saya bilang sih lebih ke orange ya daripada kemerah ya Terus bisa juga pakai pumpkin Labu itu warnanya tuh kuningnya tuh bagus kalau pakai labu Jadi bener-bener kayak lagunya tuh dijus terus dicampur ke adunan sabunnya Itu bisa juga Saya pernah bikin videonya, nanti akan saya taruh linknya ya Ada beberapa macam cara untuk memasukkan si pewarna natural itu ke dalam sabun Dan itu bisa berakibat terhadap warna sabun yang dihasilkan Jadi ada satu grup khusus tentang pewarna natural di sabun Jadi mereka bereksperimen dengan pewarna-pewarna natural sabun Kayak indigo root, terus ya macam-macam lah Jadi mereka banyak bereksperimen dengan pewarna natural sabun itu Jadi dengan cara macam-macam Ada yang diinfuse ke oil Ada yang takarannya pun beda-beda Ada yang diinfuse dengan takaran berapa selama berapa minggu Nah itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda gitu Jadi dari eksperimen itu kita bisa menemukan warna apa yang kita suka Saya udah, saya nyoba ke turmeric Ke kunyit Jadi saya mencoba 3 macam cara Cara pertama itu yang biasa saya lakukan itu adalah Memasukkan si bubuk kunyitnya itu Ke minyak yang biasa Jadi saya masukin dulu di minyak Terus saya blend sampai sempurna Sebenarnya infuse juga Tapi kalau Biasanya itu kalau diinfuse itu Biasanya kalau diinfuse itu Disimpen itu agak lamaan gitu Tapi ini namanya juga infuse sih Cuma sebentar aja gitu Jadi Supaya merata Dan karena saya cuma pakai satu warna aja kan Jadi itu saya masukin kunyitnya itu di minyak di awal Baru saya blend Baru ditaruh Dimasukin sodium hydroxida Bisa juga kalau misalkan kita taruh kunyitnya Setelah kita masukin NOH Setelah kita masukin soda api itu bisa juga Tapi kunyit itu dia Bentuknya bubuk tuh Jadi Kayak Agak lebih susah untuk Rata dan larut Kalau misalkan si adonannya itu udah jadi trace gitu Jadi Saya menemukan bahwa Kayaknya lebih bagus dan lebih merata Kalau misalkan saya masukin Si turmericnya itu duluan Sebelum saya masukin si Soda apinya Nah Jadi ini ada tiga macam Jenis Seperti ini Nah yang ini tuh yang saya bilang Saya pakai cara saya yang pertama tadi Kalau ini warna kunyitnya tuh Lumayan terang Tapi dia memang agak kecoklatan begini Karena Saya pakai madu juga ya Jadi ini ada efek dari madunya juga Kalau misalkan yang Sabun kunyit tanpa madu Saya juga ada Nanti akan saya kasih linknya di description box Warnanya tuh agak beda sedikit Jadi agak lebih kuning Gak ada coklatnya Kalau ini kan masih ada coklatnya Nah Kalau yang ini Ini kita bisa lihat Dia tuh kuning banget nih Sama pakai madu juga Tapi Warna kuningnya beda ya Sama yang ini Nah ini kenapa bisa begini Jadi Jadi Kalau untuk sabun yang ini Saya tuh eksperimen Jadi Saya panasin dulu Minyaknya Jadi minyaknya tuh Saya taruh di double boiler dulu Jadi minyaknya tuh Panas Setelah minyaknya tuh Anget gitu Suang-suang kuku Baru saya masukin kunyitnya Nah Setelah saya masukin kunyitnya Baru saya Taruh Soda apinya Setelah jadi Warnanya jadi Seperti ini Jadi beda kan Jadi beda Ini mungkin karena Karena ketika kita panaskan minyaknya tuh Kunyitnya tuh jadi lebih Lebih larut Kedalam minyaknya Karena kan panas ya Jadi tuh kayak Serbuk-serbuknya tuh Lebih larut gitu Kedalam minyaknya Jadi warnanya tuh Jadi lebih Kuningnya tuh lebih jadi Tapi Kalau ini Wangi Bau kunyitnya tuh keluar Kalau ini Yang tanpa dipanasin Bau kunyitnya tuh Nggak keluar Nah Bau kunyitnya ini Ngalahin Bau lemongrassnya Walaupun kayak Ini sebenarnya nyampur sih Kunyit sama lemongrass Kalau misalkan Teman-teman tuh suka Bau jamu-jamuan Gitu Yang kayak herbal banget Pasti suka deh Karena ini tuh wanginya jamu banget Sementara Kalau yang ini Dia wanginya lemongrass aja Jadi Ini cocok Kalau untuk orang yang Nggak terlalu suka Bau jamu yang Gimana ya Terlalu kuat gitu Nah ini lemongrass aja Jadi kayak Wangi segernya aja Kalau ini Kalau dipanasin Warnanya memang bagus Kuningnya Jadi begini Tapi Wangi kunyitnya itu keluar Nah sekarang Apa yang terjadi dengan sabun ini Kenapa Warnanya jadi beda Padahal ini Saya pakai komposisinya itu Sama persis Saya pakai komposisinya itu Sama persis Terus Saya pakai ukuran kunyitnya sama Ukuran Madunya sama Tapi Warna kuningnya disini Nggak jadi Nggak keluar Nah jadi Ceritanya begini Terus saya mau bikin sabun kunyit Itu Kunyit yang Saya beli Itu Khusus untuk bikin sabun Itu habis Nah jadi Saya ke dapur Saya lihat Di dapur itu ada Bubu kunyit Saya lihat Expire nya itu Masih lama Tapi itu si Bubu kunyitnya itu Memang udah terbuka Dan mungkin Udah lama gitu Terbukanya Ya udah Saya pakai Nah ternyata Ya karena Memang Kalau Tumbuh-tumbuhan Itu Kalau nggak fresh Pasti akan Mengalami Warnanya tuh Akan Luntur gitu ya Jadi Warnanya tuh Udah nggak segar Jadi Kalau kita jadiin sabun Itu Nggak jadi warnanya Jadi yang mesti Kita notice Disini yang penting adalah Kalau kita Menggunakan Pewarna Natural Pewarna natural Yang dari Tumbuh-tumbuhan langsung Untuk sabun Itu kita harus Menggunakan Yang fresh Kecuali Kopi ya Kopi tuh mungkin Nggak ngefek kali ya Kalau semakin lama Warnanya tuh Nggak akan semakin berkurang Tapi untuk kopi pun sama Kalau misalkan Saya menggunakan Kopinya itu Saya seduh dulu kopinya Terus saya campur NAH-nya Di air seduhan kopi Itu jadinya Warnanya lebih pekat Hitamnya Tapi kalau misalkan Saya cuma Masukin lubuk kopi Terus Nggak 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 Diseduh dulu Itu jadinya Warnanya tuh Kurang gitu loh Kurang pekat Jadi biasanya tuh Yang saya pakai Untuk bikin Beach soap Yang sabun pantai itu Pasirnya tuh Saya pakainya Caranya kayak gitu Jadi saya cuman Taruh bubuk kopinya aja Ya warnanya Kayak coklat-coklat Udah gitu Kalau misalkan Untuk bikin sabun kopi Kan Ada yang saya Seduh tuh Kopinya Jadi tuh warnanya tuh Bener-bener Warna Kopi Pekat gitu Nah jadi ini adalah Perbedaan Antara Kalau kita masukin Kunyitnya Tanpa pemanasan Ini Kalau kita masukin Kunyitnya dengan Pemanasan Menurut kalian Yang lebih bagus Yang mana Oke teman-teman Video kita sampai Disini dulu ya Kalau misalkan Teman-teman Mau tau tips Yang lain Teman-teman yang pernah Saya sharing Di video ini Ada di Playlistnya Nanti akan Saya taruh Di Description Box Dan jangan lupa ya Saya sekarang akan Mulai rutin Melakukan live Bikin sabun Nah ketika Saya live itu Teman-teman bisa Nanya apa aja Q&A Karena Kalau misalkan Kadang-kadang tuh Saya suka Nemuin pertanyaan Tapi pertanyaannya tuh Di video-video yang lama Kadang-kadang Suka udah Nggak kelihatan Atau Kadang-kadang tuh Dijawab Jadi pertanyaannya tuh Itu lagi Itu lagi Jadi kayak Sering ditanyain Jadi kan saya kayak Mesti ngetik lagi Ngetik lagi gitu Untuk menjawab pertanyaan Yang sama Kalau misalkan Saya live Itu teman-teman Bisa langsung Nanya aja Jadi bisa langsung Berinteraksi Dan langsung Saya jawab Kayak gitu Nah Jadi Kapan lagi Saya live Gue jawab Tahu Pastinya Tapi Pastiin aja Kalau teman-teman itu Follow Channel saya ini Dan Jangan lupa Sering-sering cek ya Nanti saya akan Kasih Notifikasinya Mungkin seminggu Sebelum saya live Saya akan Kasih info Nah ketika live itu Juga teman-teman Bisa ikut Untuk bikin sabun Bareng Jadi kalau misalkan Ada Masalah ketika Pembuatan sabun Ikutin cara-cara saya Gitu Langsung Pada saat live itu Jadi bisa Langsung Nanya Gitu Jadi sebelum Saya live Saya akan Kasih tahu Bahan-bahan apa Yang harus disiapkan Jadi pada saat Live itu Teman-teman bisa langsung Bikin sabunnya Sampai disini dulu Video kita kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah